yuk yuk mas bro assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jembal lagi dengan bodi kosong nomad mv moto-foto dari klaten asli wong yaw oke mas bro bk-bk-bk mogi-mogi penjenangan setelah tanpa pindaran kesehatan rezeki lan lancar barokas sanggengku setiallah amin amin ya rabbal alamin oke jadi kali ini aku akan sekalian keluar nih ada paketan dari jakarta ini paketan unitrek yang sudah dimodif paket unitrek fiction yang sudah dimodif dengan bearing 6000 oke makasih bosku atas ordernya makasih banget ya ini mau terbang ke jakarta ya guys ya paling anggir sekitar 10.000 kita pakai jnereg jadi bagi kalian yang pengen pesan dari manapun seluruh indonesia kami siap melayani ya guys ya selama stok masih ada kita siap kirim paketan unitrek modif bearing 6000 ya jadi sudah teruji keawetannya ya guys ya oke guys pokoknya ikuti terus video ini sampai habis ya nanti kita akan kirim ke jne siapa tau di jalan kita menemukan kejadian-kejadian unik nanti kita akan share ya kalau gak ada ya gak masalah ya guys ya oke bagi kalian yang baru bergabung jangan lupa tekan tombol subscribe like, komen, dan share nyalakan notifikasinya ya guys ya agar kalian tuh tau perkembangan selalu yang pertama dari perkembangan channel bodi kosong 24nv ini ya oke makasih atas pencapaian 5000 subnya ya mas kapan giveaway-nya oke sabar ya guys nanti bentar lagi kita akan adain giveaway tenang aja kita tinggal nunggu barangnya yang mau buat giveaway ini posisi jam habis luhur ya sekit kisaran jam 1 ini ini pantauan cuaca daerah Tangerang sini agak sedikit mendung ya jadi kemarin ada beberapa pertanyaan mas gimana sih caranya biar cepat naik subscribe-nya ya biar biar cepat meningkat gitu loh mas gimana sih caranya menambah subscriber ya oke ya guys jadi ini saya gak bermasuk untuk mengguri ataupun sok pinter ataupun sok bijak ya jadi ya orang bertanya ya gak salahnya tak jawab tuh ya orang disini saya juga masih pemula ya sama-sama pemula ya subscriber masih 5000 guys oke jadi gimana ya jadi cara saya menambah subscribe itu ya ya emang dari awal aku bikin channel itu tuh emang butuh perjuangan ya guys ya jadi gak gampang itu ya karena basicnya saya bukan artis ya gak basicnya bukan artis ya kalau artis main di youtube 2 bulan juga cepat naik guys soalnya kan saya orang awam ya basicnya emang dari nol oke guys jadi dari awal saya bikin channel ini hanya menggunakan hp ya sampai sekarang pun saya juga masih menggunakan hp untuk editingnya ya 5000 sub menggunakan hp cok ya kan oke jadi yang harus dilakukan pertama itu yang jelas ya kita tuh harus tentukan ini channel ini mau dibawa kemana kalian hanya iseng atau emang termasifasi untuk mengejar target ya kalau prinsip saya itu ya saya harus target ya guys ya kalau gak kita target kita tuh gak ada semangat gak ada untuk motivasi untuk gak ada motivasi untuk mengejar target kita ya jadi apa yang kita lakuin itu ya nanti hasilnya juga akan setengah-setengah guys bener yakin kalau saya prinsip kayak gitu saya saya apa ya tak target ya di youtube itu pencapaian saya itu walaupun targetnya itu gak usah mulu-mulu paling gak itu kita harus punya tujuan ini channel ini mau dibawa kemana kalau hanya sekedar iseng ya main setengah-setengah nanti kita gak bakalan tercapai ya gak susah di tengah jalan bakalan kita gak bakalan kandas yang ada terus selanjutnya itu kalau kita sebagai motovlogger itu ya content creator harus ditentukan temanya kalian jadi kalian jadi motovlog ya kalau bisa namanya motovlog hingga kamera berjalan jadi yang dibahas itu gak usah jauh-jauh dari dunia motor itu saja misalnya kalian tentuin channel kalian itu bahas satu tema yang dibahas satu tema aja kayak content creator itu bahas tutorial tutorial terus nanti bakalan cepat naik guys jadi kalau kalian ngacak temanya ngecek motovlogger kalian gak jadiin satu dengan konten prank ya konten masa konten dandan nanti juga bakalan susah naiknya ya bisa tapi butuh waktu proses yang panjang buat kita memperkenalkan apa sih isi konten kita itu terus selanjutnya yang paling penting kita harus konsisten kita harus konsisten untuk menambah subscribe kalau kita gak konsisten mau berkembang gimana susah mau berkembang itu beneran ibaratnya itu kayak tanaman dirawat juga tanaman kalau gak kita pantau kalau gak kita sirami kalau gak kita pupuk kita gak kita rawat gak diopini gak bakalan berkembang gak bakalan subur ya sama kayak konten ini ya kalau kita gak konsisten ibaratnya kita gak kasih kreativitas kita gak kasih inovasi kita gak rajin uploadnya asal-asalan ya kan kadang satu bulan atau sekali sebulan kemudian gimana mau berkembang susah loh ya kan saya saja yang kadang seminggu dua kali seminggu tiga kali aja juga masih susah ya kan saya aku juga masih susah berkembang tapi paling tidak saya itu masih bisa konsisten jadi orang itu gak bakalan nilai kita wah ini jadi motovlogger setengah-setengah kadang upload kadang enggak jadi logaritma di youtube kita itu bakalan ngacak tapi kalau kita konsisten jadi logaritma youtube kita itu bakalan terus naik terus ya karena sekarang youtube itu bukan pakai robot dia manual ya insya Allah kalau kita rajin youtube juga bakalan nilai orang pun juga bakalan nilai wah ini rajin kayaknya ini konten ini menarik buat ditonton ya itu guys ini jalur motovlogger ya kalau berbicara motovlog saya juga masih pemula pokoknya intinya konsisten jadi selanjutnya jangan jangan pernah patah semangat jangan pernah patah semangat ibaratnya kalau nanti suatu saat kalian sudah mencapai 500 saja kalian sudah merasa berat itu jangan jangan ada kata kayak gitu youtube kita itu enggak akan tahu youtube itu prosesnya kayak gimana itu kita enggak akan tahu jadi ibaratnya kalian minimal itu satu minggu upload satu sampai dua video kalau bisa seminggu itu dua video itu untuk pemula untuk mau bikin tiap hari juga enggak masalah itu tergantung kita masing-masing kalau emang kita kontennya berbobot orang bakalan nonton terus selanjutnya usahain kita bikin konten yang banyak dicari peminatnya jadi bukan untuk penonton yang saat butuh saat itu saja jadi penonton setia apa yang diputin penonton setia itu kalian tinggal pilih konten apa yang emang berada di jalur kalian terus selanjutnya itu kalau kalian bingung konten apa kalian tinggal milih apa yang sejalur dengan hobi sampean hobi sampean di motor modifikasi kalian tinggal bikin konten yang berhubungan dengan hobi sampean jadi kalian tidak akan bingung pas waktu pembahasan konten kalau kalian bingung menonton konten apa nanti kita akan bingung juga di jalan bahasa apa juga bingung beda lagi kalau konten hiburan hiburan juga ngacak kalau orang suka tapi kalau hiburan tidak ada yang menarik orang juga susah nonton bosen tapi kalau kalian berada di hobi sampean kalian menguasai kalian coba terus selanjutnya usahakan kalian bikin konten itu yang tidak melanggar oleh kebijakan program partner youtube jadi youtube itu sudah menentukan konten mana saja yang akan di ACC jadi tidak yang diperbolehkan jadi tidak sembarang konten kalian bikin jadi usahakan bikin konten itu yang tidak melanggar ketentuan dari youtube jadi nanti pada saat proses monetisasi pencapaian 1000 subscribe dan 4000 jam tayang itu akan mudah sekali jadi disini saya sedikit curhat untuk seorang motor vlogger itu untuk diproses monetisasi itu cukup mudah sekali dengan catatan kalian tidak melanggar konten yang menyimpang dari ketentuan youtube itu saja benar saya kemarin tembus 1400 jam tayang itu langsung gak canggah 3 hari langsung diakses sama youtube alhamdulillah nah selanjutnya masalah konten itu tergantung kreativitas kita jadi kita harus inovasi jadi kita harus bikin konten yang benar benar dicari oleh subscriber kita jadi kalau konten kita itu basic monoton gitu saja pasti subscriber juga bakalan berpaling guys sekarang kalian tau sendiri ya motor vlogger di Indonesia ini emang begitu melejit sekali di tahun 2020 ini perkembangannya sangat cepat sekali jadi semakin banyak persaingan kita di dunia motor vlog itu emang banyak sekali itu saja belum konten kreator yang lainnya karena ini jalur motor vlogger jadi kalau kita tidak gerak cepat kita juga balanteng gelam dan akan kalah tapi kalian harus tetap jalur berada di jalur seolah motor vlogger jangan ibaratnya motor vlog kalian lari jalur motor vlogger jadi jangan sampai cerita motor vlogger kita rusak dengan konten yang bukan di jalur seorang motor vlogger jadi kita hormati jadi para senior senior kita yang sudah merintis yang sudah membesarkan nama motor vlogger oke saya rasa cukup sekian itu cuma sedikit saja trik dari saya dan berbagi pengalaman tentang gimana cara meningkatkan subscriber kita untuk meningkatkan viewer otomatis nanti bakalan naik untuk pembahasan viewer kita bahas di lain waktu itu cuman sedikit jadi masih banyak hal-hal yang harus dibahas tentang dunia motor vlog untuk menambah subscribe untuk menambah view untuk meningkatkan konten untuk memilih konten itu banyak bahkan saya sendiri pun ini juga saya rasa masih ngedrop untuk masalah view saya juga masih banyak belajar disini ya disini saya tidak bermaksud mengguri karena saya juga ingin sharing saja jadi kalau saya enak sharing berbagi sama dengan pemula-pemula siapa tahu kan masukan saya dipakai kalaupun yang memakai saran saya itu lebih pesat berkembang dari saya saya juga ikut seneng ya enggak guys jadi enggak usah apa ya pelit ilmu enggak usah sok jai masalah ilmu kita kalau masalah ilmu insyaallah kalau kita sharing berbagi ilmu yang bermanfaat insyaallah kedepannya juga channel ini akan berkah oke saya rasa cukup sekian konten dari saya semoga konten ini bisa bermanfaat buat teman-temanku semua dan tak lupa saya terima kasih yang selalu mendukung channel bodi kosan 24 MV ini oke selamat menikmati wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam kucluk wajabendu selamat menikmati